Pemirsa Direkturat Jenderal Kebudayaan Kemendik Butristek dan Sekretariat ASEAN menyelenggarakan Asian Spice di Yogyakarta dan Jawa Tengah untuk memperkuat warisan budaya rempah di Asia Tenggara. Kegiatan ini berlangsung selama satu minggu, dimulai dari tanggal 26 sampai dengan 31 Mei 2024 dan diikuti oleh Akademisi dan Praktisi Rempah dari 11 negara ASEAN. Jauh sebelum eksplorasi Bank Eropa, Asia Tenggara telah menjadi epicentrum rempah di dunia. Tidak hanya sebagai komoditas, rempah mengubah cara hidup dan tradisi masyarakat. Rempah membawa pertukaran nilai budaya antarbangsa. Direkturat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bekerjasama dengan ASEAN Sekretariat menggelar kegiatan bertajuk Asian Spice The Connecting Culture of Southeast Asians yang berlangsung di dua kota, Jakarta dan Magelang, dari tanggal 26 hingga 31 Mei 2024. Akademisi dan Praktisi di bidang rempah dari 11 negara Asia Tenggara melakukan diskusi, berbagi pengetahuan, dan pengalaman terkait budaya rempah. Mereka mengunjungi rumah rempah Karang Rejo di kawasan Candi Borobudur, seminar dengan akademisi di Universitas Gajah Mada, serta menyusun rencana kolaborasi inovasi rempah antar negara ASEAN. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kemendik Butristek, Hilmar Farid, mengatakan saat ini pemerintah Indonesia sedang menyusun dokumen nominasi jalur rempah sebagai warisan budaya dunia. Oleh karena itu, Indonesia sebagai inisiator, merangkul berbagai negara yang masuk dalam peta jalur rempah untuk bersama mengajukan nominasi tersebut, khususnya negara-negara di Asia Tenggara. Kegiatan ini menjadi momentum untuk menguatkan warisan bersama rempah di Asia Tenggara. Para delegasi mengaku antusias mengikuti kegiatan tersebut, karena selain berbagi pengetahuan dan pengalaman, mereka juga mendapat wawasan lebih luas tentang rempah dan merencanakan inovasi bersama budaya rempah. Tetapi, kita berbagi dengan kualitas tersebut, kita juga berbagi tentang informasi tersebut atau kualitas tersebut untuk kemudian 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 kemudian. Ketika ini, kita dapat berbagi dengan kualitas tersebut, dan juga kemudian 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 Kementerian kolaborasi, tentu saja kita bisa kuatkan karena kita memiliki kultur yang sama, dan juga ekspertise. Jadi, jika kita bisa menggabungkan ekspertisean, itu akan menarik ke kolaborasi yang positif. Kemendik Butristek berharap rempah yang banyak mengubah cara hidup dapat dikembangkan lebih luas. Inovasi bersama para praktisi dan akademisi ASEAN menjadi langkah untuk memperkuat narasi jalur rempah di komunitas ASEAN. Harapan lain, sebagai langkah nominasi bersama jalur rempah sebagai warisan budaya dunia. Tim Liputan NTV melaporkan. Tim Liputan NTV melaporkan.